Lagi bersama saya di video ini Dimana kali ini saya ingin menjabarkan Bahwasannya Ratu Adil Memberikan saran kepada kamu Untuk memilih presiden yang benar dan tepat Supaya kamu tidak salah untuk memilih presiden Dimana sebentar lagi akan menjelang pemilu 2024 Dan tentunya negeri Nusantara ini Akan kembali lagi memanas Untuk pemilihan presiden kembali di tahun 2024 mendatang Dan ada pun beberapa tips dan cara Buat kamu dari Ratu Adil Untuk memilih presiden yang baik, tepat, dan benar Karena apa? Pilihan kamu sangat berpengaruh Untuk kemajuan Indonesia Untuk kesejahteraan Indonesia mendatang Karena presiden akan memimpin negeri ini selama 5 tahun ke depan Dan dalam jangka waktu 5 tahun itu Itu akan sangat berpengaruh besar Dimana Ratu Adil ini menjelaskan Ada beberapa cara Ada beberapa yang harus dipertimbangkan Untuk memilih kandidat-kandidat calon presiden 2024 Yang pertama Sebelum kamu memilih calon kandidat presiden Kamu harus tahu terlebih dahulu Calon presiden tersebut Profil data diri presiden tersebut Dari keluarga siapakah dia Dan seperti apakah kehidupan dia Kamu harus tahu terlebih dahulu Data diri dia sebelum kamu memilih dia menjadi presiden Yang kedua Kamu harus memahami kepribadian Kandidat-kandidat calon presiden itu Apakah presiden itu Benar-benar peduli Dan mau mengulurkan tangan kepada rakyat Atau dia Apakah dia hanya Mencari pencitraan saja Hanya mencari muka Supaya dia dipilih menjadi presiden Kalian harus benar-benar memastikan Kepribadian calon presiden itu Yang ketiga Lihatlah keyakinan dari presiden itu Apapun agamanya Itu tidak dipermasalahkan Apapun keyakinan dia Itu tidak menjadi masalah Tetapi Kamu harus Mengamati Apakah calon kandidat presiden ini Benar-benar menjalankan keagamaannya Atau tidak Apakah kandidat presiden ini Menjalankan kemanusiaan atau tidak Percuma saja kamu Memilih calon presiden Ternyata presiden yang kamu pilih Dia tidak Menjalankan Menjalankan Peri kemanusiaan Dia akan membawa negeri ini Kepada kebinasaan Kalau dia Tidak menjalankan Peri kemanusiaan Jadi amati dulu Calon presiden itu Apakah dia Menjalankan peri kemanusiaan atau tidak Yang keempat yaitu Amati calon presiden Apakah presiden itu Benar-benar Mau Mendengarkan suara-suara rakyat Ataukah sang presiden Hanya mendengarkan Suaranya sendiri Supaya apa Supaya ke depannya nanti Bila mana rakyat Ingin mencurahkan hati Presiden mau mendengarkan Supaya apa Supaya rakyat juga Merasakan Memiliki sosok presiden Yang peduli Yang kelima Jangan pilih presiden Yang terlalu mencolok Di saat pencitraan Biasanya Saat-saat pemilu Nanti presiden itu Calon-calon presiden itu Dia akan Berlebihan Atau akan melakukan pencitraan Supaya dia dipilih menjadi Sosok presiden Kalian jangan tertipu Dengan pencitraan Malah Bila mana presiden itu Calon presiden itu Melakukan pencitraan Yang berlebihan Ketika Pemilu datang Itu menjadi Satu Kebenaran Tentang dia Bahwasannya Dia adalah Orang yang Suka mencari Muka Di depan Tetapi Kenyataannya Belum tentu Seperti itu Kalian Jangan sampai tertipu Dengan pencitraan Karena pencitraan Adalah satu Mitologi Atau satu Siasat Dimana Seseorang Memanipulasi Atau memalsukan Keaslian dirinya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati